Halo selamat sore, Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Olga Marketing Property, KM Property Kembali disini saya mereview ada dua unit rumah contoh ya Yang sisi kiri yang mau saya review dalamnya Jadi kalau yang sisi kiri ini itu adalah posisinya dihook Jadi luas tanahnya itu 117, bangunannya 39 Sama sebenarnya dengan yang samping ya untuk bangunannya Cuma kalau yang di badan itu tanahnya 78, tanah standar Nah kita lihat bagian yang di sisi kiri ini yang tanahnya lebih luas ya Oke kita ke dalam saja dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi Dan juga karena ini luas tanahnya dihook ya Kalau untuk standar di badannya sih dia di enam Tapi kalau total keseluruhannya adalah kurang lebih delapan Jadi delapan kali tiga belas lebih ya Delapan lebih ya kurang lebih Untuk dimensinya ya Oke kita ke dalam saja Kalau kurang lebih kurang lebihnya nanti bisa di WA ya ke saya ya Jadi saya selalu membahasakan kurang lebih Jadi mohon maaf Kalau mau ditanyakan boleh by WA ya Oke kita ke dalam saja Ini bagus banget ya Assalamualaikum Bismillah Nah ini karena dihook Jadi dia ada di bagian jendelanya itu ya Di sudutnya itu Pakai kaca seperti ini Jadi kesannya luas banget dan terang banget Sama udaranya juga seger banget Nih plafonnya nih Selling to floor-nya nih luar biasa Wow Kurang lebih tiga setengah meter nih Sampai empat meter Wow gede banget Nah kalau untuk luas bangunan Eh sorry Ruangannya ini kurang lebih sekitar tiga kali lima meter Satu dua tiga empat lima Kurang lebih hampir enam Hampir enam ya Tiga kali enam kurang lebihnya Ini saya berdiri di sudut Jadi biar terlihat semuanya ya Saya kasih Saya kasih lihat semuanya Nah ini saya ada di sudut sini Nah jadi lihat tuh Jendela di atasnya itu ya Itu yang tampak depan jendelanya Sama yang di samping tuh Lihat tuh ya Karena ini di pojok Jadi dia ada jendela juga tuh Tuh lihat tuh Nah di bagian Sebenarnya di atas terasnya itu Istilahnya ada topi-topi Jadi fasadnya itu agak maju Nah sebenarnya itu Kalau mau dimanfaatkan juga Masih bisa Dimanfaatkannya untuk apa Mungkin untuk penyimpanan barang Ataupun nanti Kedepannya mau dibuat Lantai mezanin Sampai ke depan Dengan di bagian karpotnya itu Dibikin balkon Atau Dibikin jadi ruang mezanin Itu masih oke Bagus banget sih Sebenarnya ada ide ya Jadi ada ide seperti itu Karena di atas teras itu kan topi-topi ya Nah masuk dari pintu utama Ini sisi kanannya Kita lihat dulu Kamar yang berada disini Di depan Kamar yang di depan ini Kurang lebih sekitar Tiga kali dua Dua meter ya Satu dua tiga empat ya Harus dihitung dulu Wow Ini reviewnya Reviewnya ini ya Sesuai dengan Keadaan di lokasi jadinya Jadi kalaupun misalnya ada bahasa kurang lebih Mohon dibalumi ya Bagi pencari properti Mungkin pengen cari properti Di daerah mana boleh nanti WAK Olga ya Ini murah banget loh Eh sorry kalau untuk yang ini Lumayan mahal sih Tapi kan tanahnya luas banget Konsep rumah tumbuhnya tuh Banda-banda Bisa Kalau ada rejeki Mau dibangun ya Wow ini gede banget loh Karena tanahnya ini 117 Gede banget Ini harganya Mulai ya Mulai kurang lebih sekitar 800-900an Kurang lebihnya Jadi Di WA aja Biar lebih jelasnya Saya ingatnya Kurang lebihnya segitu ya Review jujurnya Jadi kadang-kadang Gak ngelih Bukan gak ngeliat Karena saking banyaknya Yang di review Jadi Sedikit lupa-lupa ya Jadi mohon dimalumi Nah ini saya dari sisi kamar ya Nih terlihat banget kan tuh Saya suka Apa Di bagian sisi ini ya Kalau Ambil Apa Gambar atau video Itu kelihatannya tuh Kayaknya terang banget gitu loh Nah kita menuju ke dapur ya Ini kusennya udah ini semua ya Kusennya apa Aluminium Nah ini Sisa tanah di belakang Luas banget Batasnya dengan Apa Lantai ini ya Lantai dapur Ceras belakang Ini kan ada sink ya Untuk tempat cuci piring Nah Itu Kurang lebihnya Dari sini ya Sampai ke tempat itu Kurang lebih sekitar 5 5 kali 6 jadinya Nah tanah lebihnya itu Di samping Nah berhubung ini adalah Di hub Tanah lebih itu kan ada batasnya Itu nanti saya kasih lihat ya Jadi ada pintu sampingnya Itu berupa pagar Seperti ini ya Oke Itu kita Saya kasih lihat nih Ini ya Batas dari Lahannya itu ya Ini ke depan Ke belakang ya Oh sana Sorry Nah Tuh luas banget ya Oh iya Kurang lebih 2 meter Bener 8 ini 8 kali 13 lebih Soalnya 17 117 Tuh Luas banget nih Gila Sampingnya taman lagi Kayaknya ini fasung Nanti ini Nanti ada di site plan ya Kalau pengen lihat di site plan Apa sih yang dihub itu Mau dibangun apa sih gitu kan Nanti Bisa di WA ya Seperti biasa Saya ke sisi sini ya Nah itu tadi Yang saya review dari sisi sana ya Dari yang di badan itu Jadi karena ini rumah contoh Masih terbuka Contoh yang ini ya Ini kan sudah ada pemiliknya nih Nah jadi ini sudah ditutup Sana juga sama kan Masih terbuka Jadi seperti itu Biar Ini kan dulu rumah contoh 4 unit ini Bisa terkonekting Kalau misalnya ada Konsumen yang mau lihat gitu ya Biar nggak perlu keluar Lagi ke jalan utama Bisa langsung Lewat di belakang Pintu belakang Nih Dapurnya luas banget kan Ini lebarnya 3 loh Kalau yang di sini ya Jadi 3 kali Kalau dari temboknya itu Ya kurang lebih sekitar 6 meter Sampai di sisi sini ya Tembok sini nih Nih Nah di sini juga sama Kurang lebihnya sekitar 2 meter Nah nanti kalau sudah sold ini Itu pastinya akan ditutup Nih Yang cari properti Monggo silahkan Kalau mau dilihat-lihat nih rumahnya Yang ini memang lumayan ya Tapi lebih ke Investasi tanahnya tuh lebih besar Tapi secara bangunan juga Bangunan juga oke ya Ini ya 39 tapi Berasa lega banget Karena memang Ini dia nih Yang bikin Terasa luas dan besar banget Ini rumah Padahal cuma 39 meter ya Bangunannya ya Tapi ya ini Apa? Sorry maksudnya Selin tuh floor-nya ini loh Yang tinggi banget Ini saya kasih lihat lagi ya Tuh Tuh itu aja Kalau udah dibangun Lihat tuh ya Seperti itu tuh Wow gede banget kan Makanya kalau Dijadiin dua lantai Ini Segede gaban ya Kalau katanya Jadi segede gaban Oke Saya kasih lihat sekali lagi ya Kita ke depan Jendelanya Oh sama ini Tinggi-tinggi ya Jadi Kelihatan lebih Ini Nah ini Tanah lebihnya ya Nih Tuh sampai ke belakang Ini saya kasih lihat tuh Unitnya masih banyak Ini aksesnya Benar-benar memudahkan Kita untuk Ke Jakarta Banyak tolnya juga Neighborhood juga banyak ya Permahan-permahan besar Disini juga banyak gitu Jadi Ayo Yang lagi Mencari perperti Saatnya untuk Berinvestasi nih Di rumah Atau Mau dihuni pun ya Atau mau disewa pun juga Masih termasuk Cuan lah Artinya ya Oke Itu saja Informasi Dari saya Mengenai Rumah ini Untuk informasi Mengenai Apa Harga spek Dan survei Nanti bisa menghubungi saya Olga Marketing Property KM Property Nanti nomornya ada di layar ya Oke Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Selamat menikmati